Hai rey assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau unboxing barang dari mantan majikan aku kalian tau kan kalau aku dulu tuh pernah kerja di Taiwan dan sampai sekarang aku bersama keluarga majikanku masih berhubungan baik dan mereka ngirimin aku barang ini ada dua box ya ini yang satu dan ini satunya wow besar banget ini dikirim langsung dari Taiwan untuk anak-anak aku yang ada di sini dan ini belum dibuka aku penasaran kira-kira dia itu ngirimin apa ya sebelum buka unboxing ini jangan lupa di klik dulu tombol subscribe nya ya jangan lupa sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Terima kasih Nah aku mau cerita dulu sebelum paket ini datang Oke aku cerita dulu ya waktu itu apa bulan sebelum sebelum puasaan pokoknya bulan-bulan Februari atau bulan Januari itu aku sempat video call-an sama anak majikan aku yang dulu kita biasa lah kita saling nanyain kabar atau gimana terus setelah video call dia tuh langsung minta kau aku tuh gini waktu ngobrol itu kamu inget nggak ini boneka-boneka ini dari mana gitu ini adalah boneka-boneka dulu yang pernah kamu kasih ke aku sekarang aku tuh mainannya sama boneka-boneka ini karena dia tuh suka banget kayak gitu ya terus setelah dari obrolan itu kita saling bercanda-bercanda terus dia minta alamat aku beserta email dan juga semuanya dan aku tanya dong buat apa kayak gitu dia bilang aku mau kirim sesuatu buat anak-anakmu katanya Wow speechless banget gitu ya soalnya aku tuh tipe orang yang nggak pernah minta-minta re gitu lho re malu langsung kan yang penting eh saling berhubungan maksudnya tuh silaturahmi itu masih tetap terjalin tuh aku udah seneng gitu ya apalagi pas kalau dikasih kayak gini tambah seneng banget gitu ya terus eh waktu ngirimnya nih kayaknya bulan kemarin yang ngirim ya ngirim ke aku tuh bulan kemarin terus dateng juga bulan Juni dateng nah nyampe di Jakarta kan nyampe di Jakarta bagian ekspedisi tuh ngubungin aku katanya ada paketan dari Taiwan yang akan dikirimkan ke alamat aku tapi aku harus bayar pajak dulu karena ini kan barangnya dari luar negeri nah terus barangnya juga baru semua gitu ya harus bayar biaya cukai nya dulu aduh bayar biaya cukai nih alamat kena berapa ini aku kayak gitu ya ternyata mereka bilang tuh aku harus bayar senilai 708 ribu berapa gitu gitu lah ya lumayan gede banget kan ya terus aku konfirmasi ke CC ke anak majikan aku cek eh harus ini kena biaya sekian nggak gitu ya aku bilang nggak gitu terus dia bilang oh yaudahlah nggak papa aku juga padahal udah habis uang banyak loh huh capek aku pengiriman ini udah nggak nyampe nyampe katanya tapi minta uang-uang lagi gitu akhirnya dia langsung transfer uang kereken yang aku dan aku langsung bayar biaya cukainnya dan ini sekarang udah dateng ya Oke itulah bahasa-bahasinya sekarang kita langsung aja unboxing dari paket yang ini dulu ya Oke kita bakalan unboxing yang paket ini dulu yang ini dulu ya di unboxing agak turunin kameranya sih sedikit Ops Oke di unboxing ya ya dibaca ini kata pasifik jelas numpah pesawat ini jelasin ini ya nih ya nih ya nih ya nih ya nih ya ya semuanya pengirimnya adalah laizu ying blablabla oke sekarang kita buka bismillahirrohmanirrohim ini bukanya dimana ini oh dari sini ya kita buka dari sini hap 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 kalau mainan nggak boleh juga keluar loh ya nanti ceci marah kalau main-main di sini nggak usah anuan-anuan pokoknya kasihan ini ceci jauh-jauh ngirimin mainan buat kamu sama Ica hihihi dan hilang Oke kita buka ya ujung-ujungnya ini dak dak go widak ini kayaknya mainan ini susah amat ini ada ruannya nggak exactly hai 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 gitu kok gerting aku uuuh service Allah aku harus jadi bisa nih bisa nih nih Hai punggung tersesrik hub hub stop begini sampai nyampe-nyampe kataku buka oke ambilkan sampai mama juga meja depan apa ya sabar 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 Oke ini kita buka ya Wow what is this nih kayaknya permainan nih Wow banyak tulisannya tulisan gedek apa ya Rek yoh tulisannya tulisan gedek tulisan gedek stiker ini satu-satu nanti loh ya satu-satu sama iya taruh 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 Wow apa ini ya Wow ini koper ini gede ini tempat melukis coba dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ini ini soalnya kok ini proper kita buka ya Wow look at this Wow banyak sekali banyak sekali ya 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 oke oke ini adalah alat tulis ya untuk mewarnai melukis dan lain sebagainya Wow banyak sekali-banyak sekali ya kita tutup lagi sekarang ya ini masih ada lagi Oh ini adalah tasnya ya ini tasnya buat tasnya ini dan habis sudah habis Oke sekarang kita unboxing yang di box yang kedua box yang yang kedua mana misalnya pisau 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 nabut di situ mah lu didadu woi bumi sekarang kita buka yang box kedua di pinggirannya dulu dulu ya juga memang apa mereka itu baik banget deh semoga rezeki nya kamu aku teman melimpah ya cc ya aduh hahaha degdeg kan aku ini yang kedua nih soalnya isiannya tuh isiannya tuh baju-baju kayaknya kayak gitu deh Assalamualaikum warahmatullahi waww 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 ada di sini mau mirip punya mama oh iya ada makotanya eh ada boneka boneka ada bonekanya satu satu apa nih kelinci ya ada dua ada dua oke sekarang kita buka bajunya dulu ya kita buka bajunya kita buka bajunya dulu dressnya waww ini dressnya langsung set sama makota ya Aduh ini adalah sebuah PR ya kalau bajunya bagus-bagus kayak gini itu nanti nyucinya gimana gitu ya ini kayak yang aku punya aku punya ini ini kayaknya buat sila ini deh gimana nggak mahal ya biar cukainya soalnya ini nemtegnya masih ada gitu lho Ya jelas mahal lah Mbak wow. uh aku ini Coba Coba tau k역utbeh ganu pake legging jelas I�riet juga sih Benar juga sama cantik-cantik sekali boleh nggak aku jadi anak-anak lagi haha iya kalo bisa go selalu maenok terus manalah juga kayak nah oke yang warna biru yang kita lihat ya ini kayaknya modelan kayak Shanghai Korea gitu deh ya apa sih Shanghai Korea Wow ini modelannya nih kerahnya kerasan ini palingan itu mah tuh bagus-bagus-bagus nah ini untuk anakku enggak terlalu gendut ya ini sama ini bajunya nih sama ikannya buat ulang tahun-ulang tahun aja kali ya ini bagus cuman kayak gaya kayak sebabnya bajunya jauh-jauh-jauh jah-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh ini anu atas bawah ya ampun cakep-cakep warnanya warna peach-peach gitu buah peach cantik lanjut ya ada boneka boneka aku yang mana yang putih saya udah bilang Oh lucu-lucu banget ini boleh sampai gua sama cuma beda warna aja ini lebih kecil Oke the last yang terakhir yang terakhir ternyata di dalam dos ada dos juga kita buka ya ini mah pisangnya kita buka yang ini enggak tahu aku apa aku soalnya yang baca dipaketan tuh adanya baju mainan sama alat tulis dan ini sudah ada semuanya dan yang ini aku enggak tahu apa-apa what is my oh nih stiker-stiker nih cantik nih bisa di jual lagi nih mah nggak boleh tapi bohong enggak bilangin ceci kamu kalau menjual lagi iya lu is magic 5 ini terus ini ada empat krami cup-krami apa-apa gelas nyerdipanjang ini nggak boleh pakai nggak boleh ada yang pakai titik mau beli lemarnya yang cantik hahaha Mami ya ampun onyuk onyuk-onyuk gelasnya lucu-lucu cupnya aku mau gitu aja mah sama lepeknya Oh iya anak lepeknya cewek ini cantik nih dong lucunya kayak ada kucingnya lagi disitu sama enggak mama kucing juga karena Cici itu pecinta kucing kucing-kucing itu pecinta kucing sama sendoknya itu buat ngaduk teh kalau bikin teh enggak gitu tapi kan bagus enggak disimpan semuanya harus disimpan enggak boleh aku enggak rela mah kalau dipakai nggak usah nggak usah dipakai ini dari Taiwan jauh-jauh kasihan Cici lah apas pecah kan gila sama dah nih aku mau buka yang ini Oke jadi isinya itu semuanya Rek ya ada baju ada mainan ada alat tulis eh alat tulis alat untuk mewarnai dan sama keramik Oke skandular unboxing barang-barang dari Taiwan dari majikan aku terima kasih banyak Sisi Niman Terima kasih buat majikan aku semoga sehat-sehat di sana pesanku buat kalian semua yang bekerja di luar negeri ya bekerjalah dengan setelus hati baik-baik kalau kita baik Sya Allah mereka juga bakalan baik itu rek kuncinya rek dan Alhamdulillah sampai sekarang aku masih berhubungan baik banget dengan mereka jangan dibuat kesempatan ya mentang-mentang mereka itu baik terus kita memanfaatkan kebaikan mereka itu tidak boleh banget enggak boleh dibuat kesempatan yang awalnya silaturahmi kita itu baik jadi putus terus gara-gara dimanfaatkan gitu jadinya yang baik-baik aja biar tetap berjalan dengan baik Oke sekian dulu video kali ini semoga video ini ada manfaatnya ya buat kalian ya kali aja aku pesan-pesanku tuh bisa buat jadi motivasi buat kalian enggak gitu ya Terima kasih udah nonton kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe thanks for watching bye wassalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye